Halo semuanya Selamat datang di videonya Tia Gita Yuhuu Jadi di video kali ini Aku bakal nge-review Skincare product jadul Yang harganya super duper murah Mulai dari 5 ribuan aja Dan dia sudah terdaftar di Bepong Nah tapi sebelum kita ke videonya Pastikan dulu dong kalian udah subscribe channel Tia Gita Nesari, nyalain lonceng notifikasinya Dan juga like video ini Biar kalian gak ketinggalan video-video ku Selanjutnya And now let's go to the video So produk yang bakal aku review Itu namanya adalah Seger Snow Nah disini aku ada 3 produknya Seger Snow Yang pertama ini ada Seger Snow Moisturizer Cream Dia bentuknya kayak gini Kayak balsam gitu Lucu banget Bentuknya botol kaca Terus yang kedua itu adalah Seger Snow Vanishing Cream Ini yang warna kuning Empatnya Dan yang ketiga adalah Seger Snow Lightening Cream Dia bentuknya Cheap Warna Pink Nah ini aku udah cobain Tiga-tiganya dan aku bakal nge-review Satu persatu Mulai dari yang Moisturizer Cream Oke jadi produk pertama yang bakal aku bahas adalah Yang Seger Snow Moisturizer Cream Jadi packagingnya seperti ini Jadi packagingnya seperti ini Bener-bener mirip balsam Jadi dia kayak di jar kaca gitu Terus tutupnya juga kayak gini Kayak dari aluminium Bener-bener kayak balsam Dan disininya juga tertulis Seger Snow Moisturizer Cream Dan segini itu ukurannya kurang lebih 30 gram Dari segi packagingnya menurut aku ini sangat amat sederhana ya Jadi bisa untuk menekan biaya produksi Makanya dia murah Dan satu jar segini harinya cuma Rp9.000 aja Dan di belakang packagingnya ini tuh juga ada tulisan Claim dan benefit yang bakal kita dapet Kalo kita pake cream ini Jadi aku bakal bacain Fusinya tuh membantu menjaga kelembutan kulit Membantu menghindari kulit kering Karena paparan sinar matahari Sehingga kulit tampak lebih lembut Halus dan segar Sekarang aku bakal nunjukin ke kalian Teksturnya tuh kayak gimana By the way maaf ini tinggal sedikit banget Karena aku kayak hampir setiap hari Pake moisturizer cream ini Jadi bakal aku ambil Nah creamnya tuh kayak gini Aku suka banget Dia teksturnya tuh creamy gitu loh Creamy tapi pas diolesin tuh Dia jadi kayak melting-melting gitu tuh Dan ketika diaplikasiin Dia tuh langsung kayak membaur gitu ke kulit kita Dan yang aku suka lagi ketika diaplikasikan ke kulit Dia itu kayak bikin sensasi sejuk gitu loh di wajah Jadi kayak adem banget rasanya Nah untuk aromanya sendiri Ini aku suka banget Aromanya tuh dia kayak bedak baju gitu loh Jadi baunya tuh soft banget Jadi untuk kalian yang gak terlalu suka Wangi-wangian yang terlalu strong Ini menurut aku gak terlalu masalah Karena wanginya tuh bener-bener super lembut Aku sendiri udah pake Seger snow yang moisturizer cream ini udah lumayan lama Sekitar 2 bulan lebih deh kayaknya Dan aku udah habis 2 jar Yang ini udah bener-bener kosong Gak ada isinya tuh Karena emang aku sesuka itu Sama moisturizer cream ini Kenapa? Karena dia tuh bener-bener bikin kulit aku Jadi super duper lembab Berhubung tipe kulit aku itu Kering banget Kayak super duper kering Kalo misalnya gak ada kasih pelembab tuh Kayak keringnya tuh bener-bener kering banget Dan bisa kayak ngelopek-ngelopek gitu Jadi aku suka banget pas nemu moisturizer cream ini Karena bener-bener dia bisa ngelembabin wajah aku Dan dia tuh bisa ngejaga kelembaban di kulit juga Jadi aku suka banget pake moisturizer cream ini Dan aku akan bahas sedikit tentang Ingredients atau komposisi dari moisturizer cream ini Sebelum aku beli produk ini Memang aku udah research dulu apa aja sih komposisinya Karena aku gak mau pake moisturizer cream yang terlalu banyak ingredientsnya Dan aku menghindari beberapa ingredients dalam produk skincare Disini aku bakal bacain komposisinya apa aja Jadi dia ada aqua demineralisata Pas pertama kulit ada setil alkohol tuh aku kayak ragu gitu ya Ada alkoholnya beli apa gak ya Terus aku kayak searching gitu Nah setelah aku searching Ternyata alkohol dalam skincare itu ada dua jenis Yaitu alkohol yang buruk untuk kulit Dia bikin kulit jadi kering Dan alkohol yang baik untuk kulit yaitu gak berpengaruh buruk pada kulit Malah dia bagus efeknya di kulit Nah ternyata setil alkohol ini tuh termasuk alkohol yang baik untuk kulit Jadi gak berbahaya bahkan di kulit sensitif pun dia gak apa-apa Dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli moisturizer cream ini Dan ternyata memang di wajah aku gak menimbulkan akibat-akibat buruk Malah membuat wajah aku semakin lembab Terus untuk yang perfume ini memang harus digaris bawahi terutama untuk temen-temen yang mungkin gak terlalu suka bau-bauan yang strong Ataupun mungkin temen-temen yang ada alergi dengan perfume mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi wajah kalian Tapi untuk aku pribadi yang perfume-nya ini gak terlalu ngefek di aku Untuk aromanya sendiri ataupun untuk kandungannya di kulit aku aman-aman aja Selain itu yang mau aku garis bawahi disini adalah komposisi utama dari semua produk moisturizer dari Seger Snow ini Termasuk yang kuning dan juga yang pink Dia ini tuh bahan utamanya tuh adalah gliserin Nah gliserin inilah yang fungsinya untuk melembabkan dan menghaluskan kulit Jadi aku suka banget karena kandungannya tuh bener-bener yang bikin kulit tuh lembab banget Dan di Seger Snow sendiri dia juga punya gliserin yang terpisah Bentuknya kayak gini Nah ini dia yang jadi produk utama dari semua krim dari Seger Snow Untuk pemakaiannya sendiri aku lebih sering memakainya pas malam hari Karena aku bisa pake lebih banyak gitu di muka Jadi bisa kerasa lebih lembab Cuman pas pagi hari juga bisa karena dia gak terlalu terasa greasy di wajah Karena dia lumayan cepet nyerapnya di wajah Next yang kedua aku bakal bahas Seger Snow yang Vanishing Cream Jadi dia bentuknya kayak gini Dia bentuknya jar plastik gitu ya Kayak gini Warna kuning Tutupnya juga plastik Dan ini isinya 35 gram dengan harga cuma Rp 5.000 aja Nah bedanya Vanishing Cream sama Moisturizer Cream ini apa Sebenernya kalo aku liat-liat ini tuh hampir mirip 11-12 gitu Cuman yang pertama yang membedakan tentu aja packagingnya Tuh Dia ini lebih murah of course packagingnya Karena dia plastik kan Sedangkan kalo ini yang kaca Yang kedua kalo dari segi komposisi atau ingredients Dia ini tuh mirip Cuman kalo untuk yang Vanishing Cream ini dia gak ada Etilexyl Stearate Tapi selain itu komposisinya sama semua kayak yang Moisturizer Cream ini Kalo dari segi fungsinya aku baca di belakangnya ini Dia fungsinya itu untuk membantu menyamarkan noda pada kulit Kemudian membuat kulit Melindungi kulit Jadi dia kayak gini Jauh lebih thick gitu teksturnya Dan lebih agak susah di blend karena dia lumayan thick Jadi harus kayak lebih lama dan lebih sabar di blendnya Jujur ini aromanya bener-bener strong banget Apalagi kalo dibandingin sama yang Moisturizer Cream Yang Vanishing Cream ini menurut aku aromanya bener-bener yang Hmm banget yang strong banget Jadi buat temen-temen yang gak terlalu suka sama wangi-wangian yang terlalu strong Mungkin aku gak terlalu menyarankan untuk yang Vanishing Cream ini Dan juga untuk temen-temen yang punya alergi perfume atau menghindari perfume Aku gak menyarankan yang Vanishing Cream ini Karena baunya wanginya tuh bener-bener nyegrak banget Untuk after effectnya Jadi setelah diaplikasikan ke kulit Ini jujur aku gak terlalu suka Karena terasa kayak agak sedikit lengket gitu Mungkin karena teksturnya yang terlalu bateri Jadi pas di kulit tuh rasanya kayak agak sedikit berat Dan berasa kalo pake sesuatu gitu di kulit Jadi aku lebih suka pake krim yang Vanishing Cream ini Pas mau tidur atau pas malam gitu Last but not least yaitu Seger Snow Lightening Cream Bentuknya seperti ini Ini ada dua versi Versi yang jar sama versi yang cup Cuman ini yang aku punya yang versi yang cup Karena lebih praktis aja menurut aku Dan bisa langsung dibuka Gini Nah Seger Snow yang Lightening Cream ini Dia itu mengandung vitamin B3 Yang berfungsi untuk melembutkan kulit Dan meningkatkan elastisitas kulit Melindungi lapisan luar kulit Dan menghindari kulit kering karena panas terik matahari Menyamarkan binting-binting hitam Sehingga kulit tampak lebih putih dan merata Jadi bisa kita simpulkan kalo ini fungsi utamanya adalah untuk mencerahkan kulit Jadi segi komposisi atau ingredientsnya juga Ini agak sedikit berbeda dengan kedua produk yang sebelumnya Disini itu ada tambahan niacinamide Yang berfungsi untuk mencerahkan wajah tentunya Dan ada tambahan Penosietanol Aku kurang ngerti apa Cuman nanti bakal aku cantumin disini Fungsinya untuk apa ya Nah sekarang kita langsung ke produknya aja Untuk produknya dia teksturnya seperti ini Dia cream tapi lebih ke lotion gitu Jadi kayak lebih encer sedikit dibandingkan kedua produk sebelumnya tuh Jadi kayak lotion gitu Kalo kalian bisa liat dia kayak ada shimmering-shimmeringnya Di creamnya Dan kalo diaplikasikan dia seperti ini Dia teksturnya kalo diaplikasikan kayak hand body lotion gitu Tuh Agak cair sedikit Nah untuk aromanya sendiri Menurut aku ini tuh aromanya ada di tengah-tengah Moisturizer cream sama vanishing cream Jadi dibilang terlalu wangi gak juga Tapi dibilang wanginya lembut gak juga gitu Jadi kayak Oke lah pas-pasan gitu wanginya Dan menurut aku wanginya tuh kayak sabun mandi Hmm kayak sabun mandi wanginya Untuk yang seger-senang lightening cream ini Jujur aku gak pake terlalu sering Karena sekarang kondisi wajah aku lagi jerawatan Jadi aku berhenti menggunakan skincare lightening untuk wajah Karena dia bisa memperparah jerawat Jadi stop dulu untuk yang lightening Tapi sebelum aku jerawatan Aku pake lightening cream ini beberapa kali Dan aku pakenya di pagi hari Karena dia bagus untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Cuman memang aku kurang suka after effectnya Jadi pas diaplikasikan ke kulit Kulit tuh rasanya kayak agak lengket gitu Jadi sama kayak yang finishing cream Cuman gak selengket yang finishing cream Masih bisa dimaafkan Jadi kalo misalnya pake produk ini yang lightening cream ini sebelum make up Juga oke-oke aja sih menurut aku Terus kalo ditanya yang lightening cream ini bisa nyerahin wajah apa enggak Aku belum bisa menjawab Karena aku belum menggunakan produk seger snow lightening cream ini secara rutin Jadi kayak aku pake cuman beberapa kali Terus karena aku jerawat aku stop pake lightening creamnya Tapi harusnya karena dia mengandung niacinamide Dia harusnya bisa mencerahkan kulit kalo dipake secara rutin Nah dari ketiga produk ini bisa aku simbulkan Kalo misalnya yang moisturizer cream ini Ini tuh bagus dipake buat kalian yang suka pake pelembab yang lebih ringan Terus aromanya juga yang gak terlalu strong Ini aku lebih ngerekomendasiin yang moisturizer cream ini Terus kalo misalnya kalian pengen pake cream yang lebih heavy Yang lebih creamy itu kalian bisa pake yang finishing cream Yang warna kuning ini Karena dia teksturnya lebih buttery Dan juga pas dipake itu kayak lebih ngelembabin Sedangkan kalo misalnya kalian pengen nyerahin wajah Terus menghilangkan bintik-bintik hitam bekas jerawat Kalian bisa pake yang lightening cream Nah seperti yang aku bilang di awal Kalo ketiga produk dari seger snow ini udah terdaftar di pepom Dan aku udah ngecek sendiri di website pepomnya Ketiga produknya ini sudah terdaftar Jadi buat kalian yang mau nyobain Gak usah ragu lagi Nah kalo aku pribadi Aku lebih suka seger snow yang moisturizer cream Karena seperti yang aku bilang tadi Dia melembabkan kulit aku Tapi gak terasa berat Terus wanginya juga soft Dan dia juga menjaga kelembapan kulit aku Jadi aku bener-bener sesuka itu Sama seger snow yang moisturizer cream So ya Aku rasa selesai dulu video dari aku Semoga bisa bermanfaat Dan bisa membantu temen-temen semuanya Kalo gitu kita jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye